Nikita Mirzani emosi ketika orang tua Brigadir Yosua ingin rumah pembantaian anaknya itu dijadikan sebagai museum. Hal ini diutarakan Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Menurut Komarudin Simanjuntak pihak orang tua Brigadir Yosua meminta agar nama anaknya dipulihkannya. Tak hanya itu orang tua Brigadir Yosua juga meminta agar rumah pembantaian terhadap anaknya dijadikan sebagai museum. Hingga Nikita Mirzani merasa geram dengan beberapa keinginan orang tua Brigadir Yosua tersebut. Hingga Nyai mengungkapkan bahwa apa yang menjadi keinginan keluarga Brigadir Yosua terlalu tanggungan. Bagi Nikita Mirzani apa yang menjadi keinginan orang tua Brigadir Yosua itu tidak masuk akal. Hal ini lantaran almarhum Brigadir Yosua sudah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di Indonesia. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga emosi lantaran orang tua Brigadir Yosua meminta anaknya dinaikkan dua pangkat sekaligus. Permintaan orang tua Brigadir Yosua dinilai Nikita Mirzani seolah tak masuk akal. Hingga wanita yang akrab di Sapa Nyai ini menjelaskan beberapa kondisi polisi yang gugur di medan perang. Padahal menurut Nyai, Brigadir Yosua sudah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di Indonesia. Hingga Nyai mengaku jika apa yang menjadi keinginan orang tua Brigadir Yosua sebenarnya tanggung. Baginya tanggung jika keluarga Brigadir Yosua hanya meminta naik dua tingkat pangkat saja. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, jika dirinya menjadi orang tua Brigadir Yosua, maka ia akan meminta pangkat dari Fermi Sampo. Terima kasih telah menonton!